Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Faddu labani adam bil almi wal amal Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadan wa ala ahli wa ashabih Wa man tabim sani ila yawmiddin Kuala Rasulullah sallallahu alaihi sallam Uqtiat ummati khumsa hislin fi ramadana Lam tuqtahuna minal umami qablaha Fulufu hamin sa'imi atiyamu indallahi min rahil khmis Watastafurullahu lumalaikatu hatta yuftiru Wa yujayyinu allahu ta'ala kulla yamin jannatahu Wa yakulu yusik mibadu sallihun Ayyalkuna an hulmun ma'una tawal aada Wa yasyir ilaik Untuk soffadu maradati sayatin Fala yahlusuna ila yahlusuna ilai fi huyrih Wa yuhfaru lahum fil akhiril layil Kila Rasulullah sallallahu alaih yaf ala qadri Kuala la walakinnal amila Inna uyaffa ajrohu idha qodo amalahu Pamerisatimu ayyasa'imu rahimakumullah Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Kajian sedikit dan singkat tentang Keutamaan di bulan Ramadan Ada lima keutamaan yang saya nukilkan dari hadis Yang baru saya sampaikan Yang pertama bahwa hadis ini diturunkan Tentang keutamaan kepada umatnya Nabi Muhammad Dan khusus kepada umat Nabi Muhammad Dan tidak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya Sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Lima hal yang sebagai keutamaan Belan Ramadan itu adalah yang pertama Hulufu hamiswa'imi atyabuindallah min rahilmis Bahwa hawanya orang yang sedang berpuasa Nafasnya orang yang sedang berpuasa itu Di sisi Allah Itu lebih wangi dari minyak kasturi Wangi ini dikarenakan Ditimbulkan adanya perut yang kosong Karena merahan nafar Lalu kemudian muncul sebuah Hawa atau nafas yang sejatinya itu tidak sedap Tetapi karena ini muncul dari ketaatan kita pada Allah Maka dia menjadi sebuah bau yang Di dalam pandangan Allah Lebih wangi dari minyak kasturi Yang kedua Orang-orang yang berpuasa ketika dia sudah memulai dari imsak puasa Maka sejak itu malaikat itu beristighfar kepada Allah Untuk orang-orang yang berpuasa itu Sampai orang yang berpuasa itu Masuk memasuki waktu berbuka puasa Atau saat buka iftar itu Maka baru selesai malaikat beristighfar Memohon ampunan kepada Allah Untuk orang yang berpuasa itu Kemudian yang ketiga Keutamaan di bulan Ramadan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menghiasi surganya Allah menghiasi setiap hari surga-surganya Saya berkata Sehingga Allah berkata bahwa Lihatlah hamba-hambaku telah meninggalkan Kepenatan dan kesusahannya Dia akan segera memasuki surga Pintu-pintu surga itu Maka bersiap-siaplah engkau bahaya surga-surganya Begitu kata Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Untuk sofi du marotatis sayatin Fala yahlufuna ila yahlusuna ila kanu fi huiri Allah mengikat Allah membelenggu Membelenggu setan-setan Di bulan Ramadan itu Sehingga setan ini Fala yahlusuna ila makanu yahlusuna ila yufi huiri Tidak seleluasa Menggoda umat manusia Umatnya Muhammad yang menerikan ibadah puasa Dibandingkan dengan di bulan-bulan selainnya Maka di bulan Ramadan Setan tidak leluasa Menggoda umat Islam Untuk menerikan ibadah-ibadah Bulan puasa itu Kemudian yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala Menghapus Mengampuni dosa-dohor yang berpuasa itu Di akhir malam Maka ditanya oleh sahabat Apakah itu di malam Apakah pengampuni itu Nunggu malam Tidak menunggu Ramadan Sehingga muncul Latul Qadar Tetapi di setiap akhir malam Orang-orang yang beribadah itu Langsung dibalas Bahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika siang hari kita puasa Maka di malam hari Kita diampunkan oleh Allah Dosa dan kesalahan kita Jamaah Puasa Pemirta Tifi Muhammadiyah Yang dibanggakan Dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena puasanya itu Marilah kita ambil kemanfaatan Dan kemuliaan Serta keistambulan Ramadan ini Dengan lima yang sudah saya usahakan tadi Semoga bermanfaat Mohon maaf Atal hal yang kurang berkenan Dan pada Allah subhanahu wa ta'ala ma'ampun Nasrullahu wa ta'ala Wa basri mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkan Yang mul shola ini Semua warga lebih mudah beribadah Setuju Bapak-Bapak Setuju Terima kasih telah menonton